Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim, Kabupaten Madiun, angkat tangan terkait dengan dugaan penipuan perumahan subsidi di Desa Bantengan, Kecamatan Wungu. OPD Pemkap Madiun tersebut tidak punya kewenangan terkait permasalahan jual-beli perumahan. Hal itu dialami oleh salah satu konsumen perumahan subsidi Green Kedaton di Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, yang merugikan konsumennya hingga ratusan juta rupiah. Bahkan konsumen dari perumahan tersebut saat ini tengah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat. Atas kejadian itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim, Kabupaten Madiun, lepas tangan. Pasalnya Disperkim tidak punya kewenangan terkait permasalahan jual-beli perumahan. PLT Kepala Disperkim, Kabupaten Madiun, Hari Pitoyo, menyatakan kasus di perumahan Green Kedaton tersebut di luar wawenang OPD-nya. Disperkim hanya memiliki tugas pengendalian side plan saat pihak developer perumahan mengajukan izin ke pemerintah daerah. Karena kasus itu sebetulnya di luar daripada tugas dan kewenangan dari Dinas Perkim Kabupaten Madiun. Kalau saya lihat itu kan ranahnya kan sudah ranah go. Termasuk jual-beli, jadi itu juga bukan merupakan kewenangan daripada Dinas Perkim Kabupaten Madiun. Jadi, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkim, itu adalah melakukan pengendalian daripada side plan. Side plan terkait perumahan pada saat pengajuan izinnya. Termasuk melakukan pengawasan terhadap terpenuhnya kewajiban daripada side plan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diberitakan sebelumnya Nurul warga Jalan Kemiri, Kelurahan, Kecamatan, Taman, Kota Madiun tidak dapat menempati rumah yang telah dibelinya sejak tahun lalu. Nurul membeli rumah subsidi di perumahan Green Kedaton dengan cara cash tempo dengan harga yang disepakati sebesar 132,6 juta rupiah. Tufa Pradana, JTV Madiun